Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala muhammad Wa alimuhammad Hari ini kita memasuki episode ke delapan Tirakat dakwah yang bertema nasihat Imam Ali kepada pemuda Seperti biasanya saya akan mengambil teks asli dari kitab Nahjul Balago Lalu saya maknai dengan kerendahan ilmu saya secara pribadi Mudah-mudahan pesan Imam Ali bisa membekas Berikut Teks nasihatnya untuk hari ini Hati manusia bagaikan binatang liar Barang siapa Sungguh-sungguh berupaya untuk menyinakannya Ia pasti akan mendekat juga Sekali lagi Hati manusia bagaikan binatang liar Barang siapa sungguh-sungguh berupaya untuk menyinakannya Ia pasti akan mendekat juga Muhammad Abdul memberikan penjelasan bagaimana Cara menyinakkan hati tersebut Yaitu dengan Pemberian-pemberian Atau dengan akhlak mulia Kita bahas nasihat Imam Ali dulu Imam Ali menggambarkan hati manusia Hati kita Itu bagaikan binatang yang liar Namun Imam Ali juga menggambarkan bahwa Kita manusia bisa menyinakannya Dengan syarat harus bersungguh-sungguh Maka ketika hati itu jinak Maka akan mendekati kita Maksud dari mendekati Saya memaknai ini adalah Hati kita selalu membimbing kita Kepada jalan yang baik Jalan yang membawa kita kepada keselamatan Hati kita Dekat dengan kita Mengetahui Apa Yang Dibuduhkan oleh kita Itu jika jinak Maka bagaimana cara menyinakkannya Muhammad Abdul menjelaskan Yaitu menyinakkannya Dengan pemberian-pemberian Atau dengan akhlak mulia Maksudnya pemberian dengan Manusia diharapkan untuk Suka memberi Manusia diharapkan Selalu memberi Kenapa memberi atau menolong Karena memberi Melatih hati untuk Peduli kepada sesama Karena memberi dan menolong Mendorong hati untuk Membukanya Berguna bagi sesama Yang kedua dengan akhlak mulia Bayangkan Bayangkan Jika hati manusia Dibiasakan dengan Akhlak-akhlak yang tercelah Akhlak-akhlak yang Melukai Dan Menyakiti orang lain Maka hati itu akan Hitam Hati itu akan Semakin liar Makas penjelasan Mohamad Abdu Bahwa Cara menyinakkan Hati dengan Memberi dan Menolong Dan juga dengan Akhlak mulia Inilah Maksud dari Nasihat Imam Ali Yaitu Menyinakkan Hati Nasihat Imam Ali Ini relevan Sampai hari ini Bahwa hari ini Kita sebagai Anak muda Setiap hari Semakin hari Hati kita Semakin liar Karena kita Dibiasakan Menonton Perilaku-perilaku Yang tidak Memberi Bahkan Mencuri Merampok Merampas Yang kedua Kita diperlihatkan Banyak sekali Tontonan Yang tidak Mencerminkan Akhlak-akhlak Melia Begitupun Perilaku kita Kita lupa Untuk memberi Menolong Kepada sesama Kita banyak Meminta Banyak Merampok Banyak Mencuri Bahkan Banyak Merampas Dan juga kita Khususnya Di dunia Media sosial Kita sering Menampakkan Akhlak-akhlak Yang tidak Mulia Maka dari Sanalah Hati kita Liar Hati kita Susah Untuk Dijenakan Dan Hati kita Jauh Dari kita Sehingga Penyakit-penyakit Hati Mudah Masuk Sehingga Hati kita Tidak terkoneksi Dengan diri kita Maka Muncullah Kebingungan Kebingungan Dalam hidup Ketidak Bahagian Ketidak Bahagian Dalam hidup Karena Hati kita Tidak Dekat Dengan kita Dan tidak Bisa Menjawab Apa Sebenarnya Hakikat hidup ini Mudah-mudahan Nasihat Imam Ali Tentang Menjinakkan hati ini Menempel Dan Bermanfaat Dalam kehidupan kita Sehari-hari Khususnya bagi Para pemuda Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton